Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara yang ke-76 tahun 2022 tingkat Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan apresiasi kepada Polda Jambi atas peran yang luar biasa dalam membantu kemajuan pembangunan Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-76 tingkat Provinsi Jambi di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi di Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi pada selasa 5 Juli 2022. Peringatan Hari Bayangkara ke-76 tahun ini mengusung tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76. Sinergitas yang sudah dibangun bersama antara Pemprov Jambi dan Polda Jambi selama ini tentunya memberikan dampak positif yang sangat besar dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Jambi. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Jambi beserta seluruh cacaran atas peran yang sangat baik dalam pembangunan, diantaranya dalam pengawasan penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi, pengamanan pilkada, pengawasan angkutan batu bara, manajemen lalu lintas saat arus mudik dan arus balik idul fitri 1443 hijriah, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, penambangan emas tanpa izin atau peti dan ilegal minding atau penambangan ilegal. Secara khusus, Gubernur mengapresiasi keberhasilan Kapolda Jambi beserta cacaran yang telah meringkus pelaku begal motor di Jambi yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini dijelaskan Gubernur tentu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, mendukung kondusivitas dan iklim berusaha, serta meningkatkan kredibilitas masyarakat kepada kepolisian dan pemerintah. Pemerintah Musi Jambi mengapresiasi waria sakit gereja Kapolda Jambi dalam hal menangani banyak hal, dari mulai pendidik, kuklir, sampai soal begal dan sebagainya, termasuk juga hal lain, terkoma, kemudian maka kawasan, dan ini sangat banyak membantu kami dalam bekerja. Kenapa? Karena kunci dari pemerintah pembangun daerah itu adalah kapolda emasnya bagus. Hal lain saya kira, pandemi, kalau tidak akan ikat dengan baik sama-sama kita, dan ini luar biasa, seakan prestasi luar biasa, dan kami syukur dan mengasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, dan kemudian 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 Jambi, dan kemudian kemudian Jambi terus, kemudian Jambi, bangun Jambi di Indonesia, dan beliau juga juga beri orang-orang yang tersertai kekuatan dalam perangkah pekarir ke depannya. Terima kasih telah menonton!